Harga daging ayam dan daging sapi di Batam mulai mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilogramnya sementara harga daging sapi juga mengalami kenaikan yang harga sebelumnya adalah Rp80.000 kini menjadi Rp87.000 per kilogramnya Kenaikan harga daging segar yang cukup signifikan ini berimbas pada menurunnya jumlah penjualan daging sapi di pasar SP Batuaji Biasanya para penjual dalam sehari bisa menjual 200 kilogram daging namun beberapa hari ini turun menjadi 50 kilogram Kenaikan harga daging ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir yang disebabkan pasokan ayam yang berkurang sementara permintaan meningkat Misalnya harga ayam potong hidup sebelumnya Rp14.000 per ekor sekarang menjadi Rp21.000 per ekornya Menurut ilham lambungnya harga daging segar di pasar SP Batuaji karena permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri meningkat dibandingkan hari biasanya Sekarang berapa daging sapi kita jual? Rp87.000, Rp85.000 Rp85.000, 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 Rp36.000.000 Dibanding tahun lalu ada penaikan nggak? Tahun lalu ada. Setiap mau puasa pasti ada penaikan-naikan Ketika berapa ribu biasanya naik itu? Paling Rp2.000, Rp1.000, Rp1.000, itu naik Kalau daging sapi lokal kenapa kita nggak jual? Kami nggak pakai daging lokal itu Soalnya daging lokal kan beda pula tempatnya Ia menambahkan harga daging yang paling tinggi mengalami kenaikan yaitu harga daging sapi lokal yang sebelumnya Rp100.000 per kilogram kini menjadi Rp140.000 per kilogramnya Tim Deputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau